Intro Halo selamat pagi semuanya, terima kasih hadir di Indonesia Millennial NGENCY Summit di hari kedua ini dan tema kita kali ini kita akan membahas The Future of Indonesia Demokrasi. Narasumbernya sudah hadir semua, saya akan perkenalkan langsung dan terima kasih Mas Hasim, Ketua KPU. Baik, saya akan langsung manggil narasumber kita. Yang pertama kami persilahkan untuk naik langsung ke atas panggung Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Silahkan Pak. Berikutnya saya panggil Pak Natswa Sihab, jurnalis dan founder Narasi. Berikutnya narasumber yang ketiga adalah Mas Burhanuddin Mutadi dari Indikator Politik Indonesia. Dan narasumber keempat yang juga pelaksana pemilu tahun 2024, kita panggilkan Ketua KPU Hasim Masyari. Silahkan Mas. Baik, selamat pagi sekali lagi future leaders yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini saya Eko Ardianto akan memimpin diskusi sesi kedua yang bertemakan visionary leaders di stage ini. Saat ini sudah kedatangan para narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan, saya tidak akan memperkenalkan lagi narasumber-narasumber yang sudah hadir di sini. Para teman-teman semua, millennial dan genji yang hadir di sini pasti sudah mengenal keempat sosok ini. Jadi kita akan mulai saja tema kita kali ini, bagaimana demokrasi kita di tahun yang akan datang. Hari ini menurut katatan countdown di KPU Mas, 501 hari menuju pemilu tahun 2024. Jadi kita tinggal 501 hari lagi menuju pemilu tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya akan mulai pertanyaan pertama saya dengan mempresentasikan hasil Indonesia Millennial Report dan Indonesia Genji Report. Yang ada halaman khusus di halaman 63 di Genji itu tentang partisipasi atau optimisme dari Genji dan Millennial. 75 persen Genji dan Millennial optimis dan menaruh harapan besar pada pemilu demokrasi tahun 2024 untuk perbaikan demokrasi Indonesia. Saya ingin minta tanggapannya dari masing-masing secara cepat dari Mas Hasimah Sari dulu. Silahkan Mas. Terima kasih Mas Eko. Saya kira kita harus optimis ya. Jadi ibaratnya kalau saya disediakan botol minuman ini, kalau saya minum separuh itu ada dua makna. Kalau kita melihat bahwa botol ini separuh kosong, maka kita ini sedang pesimis. Tapi kalau saya melihat separuh botol ini berisi, berarti kita optimis. Mengapa? Karena masih ada yang bisa kita minum air di dalam botol itu. Jadi saya mengibaratkan masa depan Indonesia ini masa depan orang muda, maka demokrasi akan berkembang kalau orang muda optimis tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Hasim. Mas Anies mungkin bisa menanggapi sedikit tentang optimisme 75 persen, pemilinyal yang genji optimis. Iya, tentu anak-anak muda memang punya pandangan yang cenderung optimis kalau ditanya apapun. Bagaimana pendapatnya tentang ini, apakah optimis? Rasanya kalau anak muda ditanya apapun jarang bilang pesimis. Artinya kecenderungan optimis. Jadi mungkin ada namanya reactivity effect ya kalau di dalam conversation itu seperti itu. Nah, tapi ini juga bekal. Bekal bahwa anak-anak muda percaya akan terjadi proses yang demokratis, akan terjadi ketaatan pada prinsip-prinsip aturan main dan itu bekal yang sangat baik. Jadi kalau anak-anak muda itu merasa optimis, saya rasa mereka turunannya adalah bila tidak terjadi sesuai yang diharapkan, mereka akan bereaksi. Karena optimisme itu adalah ekspektasi. Kami optimis jadi, kami optimis berjalan dengan baik, bila tidak maka mereka akan muncul. Jadi ini harapannya bisa menjadi generasi yang memastikan menjaga demokrasi kita on the right track. Oke, terima kasih Mas Anis. Mbak Nana, mungkin? Menurut saya optimisme itu bukan berarti otomatis semuanya akan langsung baik. Tapi kalau kita optimis, dan saya rasa anak-anak muda juga optimis, itu berarti kita setia pada proses teman-teman. Dan kalau setia pada proses, artinya kalau ada perbaikan ya didukung, tapi kalau ada kemunduran ya juga harus dilawan. Dan memang ada banyak alasan kok untuk optimis pada negeri ini. Alasan yang paling utama adalah masyarakatnya resourceful. Tidak perlu diurusin pemerintah negara, kita bisa ngurus diri sendiri kan terkadang. Jadi itu. Alasan berikutnya adalah kesadaran. Saya rasa anak-anak muda sadar demokrasi itu memang mesi, berantakan. Dan terkadang kesadaran akan chaotic itu yang membuat kita realistis sekaligus juga optimis. Optimis bahwa ya akan ada perbaikan, ya akan ada kemajuan, kalau saja kita semua juga ikut sama-sama berdaya. Dan anak-anak muda yang tambah kritis, tambah peduli, tambah berani bicara, dan tambah apa namanya, vokal gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa mereka percaya dan setia pada proses. Jadi bukan berarti muluk-muluk berharap semuanya akan baik enggak, tapi tahu pada saat baik kita dukung, pada saat buruk kita lawan gitu. Baik, terima kasih Pak Nana. Mas Buranudin, silakan. Ya, Mbak Nana menyebut istilah realistic optimism. Mungkin itu istilah yang tepat untuk menggambarkan survei dari IDN. Jadi 75 persen generasi milenial, generasi Z itu optimis, tetapi juga realistis. Dan menurut saya temuan ini paralel dengan apa yang saya lakukan, saya punya survei khusus tentang generasi Z dan generasi milenial. Temuannya memang jauh lebih optimistik ketimbang beberapa studi sebelumnya. Jadi studi sebelumnya kan selalu mengatakan generasi milenial tidak begitu peduli sama partai politik, tidak begitu aware terhadap perkembangan politik. Studi IDN dan studi saya itu membantah itu semua. Mereka justru sangat aware terhadap politik, mereka sangat tahu apa dan betapa pentingnya politik, dan justru karena mereka saking tahunya mengikutinya politik, mereka menjadi sangat kritis terhadap politik. Jadi itu yang menjelaskan perilaku anak muda. Dan kalau dikaitkan dengan banyak hal, kita juga menemukan anak muda jauh lebih toleran ketimbang generasi tua, anak muda juga jauh lebih peduli terhadap hal-hal sekitarnya, dan itu dimungkinkan karena sumber daya anak muda yang relatif lebih terdidik, lebih berpendapatan ketimbang generasi di atasnya. Jadi yang penting adalah bagaimana anak muda ini itu difasilitasi sehingga ruang partisipasi mereka itu tidak dihambat oleh generasi di atasnya, termasuk KPU. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan ruang partisipasi anak muda itu bisa disampaikan sebaik mungkin, dan mereka bisa merasa bahwa politik yang ada termasuk jelang 2024 nanti itu betul-betul terbuka dan terbuka buat anak muda. Itu yang paling penting saya kira. Baik, terima kasih Mas Buran. Saya ingin mulai pertanyaan tentang tema kita kali ini, The Future of Indonesia Demokrasi ke Pak Anies Baswesdan. Menurut Mas Anies, bagaimana demokrasi yang ideal untuk Indonesia ke depan seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Jadi bicara tentang demokrasi, begitu sampai satu kata itu, sebenarnya tiap benak kita punya pemahaman yang beda-beda. Satu kata demokrasi, ada studi menunjukkan sebuah kajian berapa banyak definisi tentang demokrasi. Ketemu angkanya lebih dari 560 definisi demokrasi. Artinya itu luas sekali. Nah, jadi saya ingin menjawab soal demokrasi itu dengan menyatakan dulu bahwa ada banyak pikiran kita tentang demokrasi. Nah, saya ingin agar proses demokrasi di Indonesia bukan hanya diperhatikan aspek inputnya. Inputnya itu adalah proses pencalonan, proses pemenangan, proses pertandingan, itu proses input. Bagaimana kita memilih orang, bagaimana memilih partai, bagaimana saat proses pemilu, bagaimana saat kampanye, itu input. Tapi yang tidak boleh dilupakan, demokrasi itu juga ada output. Outputnya itu adalah, misalnya, kepastian hukum, adanya kemajuan ekonomi, adanya keadilan, adanya ruang kebebasan, adanya perasaan kebersamaan. Itu adalah output dari demokrasi. Nah, saya melihat masa depan demokrasi di Indonesia itu ditentukan oleh dua-duanya. Bukan saja oleh aspek proses untuk penentuan siapa di dalam, bagaimana rule of the game dijaga, tapi juga bagaimana demokrasi itu memberikan produk sesuai harapan publik. Ketika demokrasi itu delivers, maka orang akan makin mempercayai proses demokrasi. Tapi kalau demokrasi itu tidak delivers, maka orang akan mempertanyakan proses demokrasi. Jadi memastikan bahwa demokrasi itu terkonsolidasi, masa depan demokrasi itu terjaga, bukan hanya pada aspek input, tapi juga pada aspek outputnya, apalagi outcome-nya. Nah, kita semua menginginkan dari proses demokrasi ini, masa depan demokrasi di Indonesia ini makin solid. Saya melihat secara umum kita punya bekal itu, tapi ada tantangannya. Tantangannya adalah begini, demokrasi ini akan bisa terus terkonsolidasi bila tidak ada ancaman. Ancaman ini harus dieliminasi, kalau ancaman itu kita lihat pertama, rule of the game-nya itu harus dijaga. Ini KPU punya tanggung jawab untuk menjaga rule of the game. Bagaimana rule of the game ini tidak diubah-ubah bagaimana semua orang mentaati. Kemudian yang kedua, semua pihak-pihak yang diharuskan netral di dalam proses pertandingan seperti olahraga aja dah. Ya wasitnya, ya hakim garisnya, ya yang menyiapkan lapangannya, yang menyiapkan tiketnya, itu semua harus adil. Kalau mau terancam, puasai itu. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah lawan itu diberikan kesempatan pada semua. Tidak ada eliminasi untuk lawan pertandingan. Kalau pertandingan sepak bola, ada klub-klub yang dilarang ikut, ya maka disitu terancam itu suasana sportivitas. Kenapa? Karena ada klub-klub sepak bola yang gak boleh ikut main. Semuanya harus dapat kesempatan yang sama, itu harus dipastikan. Dan yang ketiga, tidak boleh ada dan ancaman-ancaman itu mengancam demokrasi. Jadi yang dialami oleh narasi kemarin itu adalah sebetulnya wujud dari salah satu ancaman itu. Kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi problem nanti kemudian hari. Lalu yang ketiga adalah bagaimana seluruh hasil apapun itu diterima dengan legowo, dengan keterbukaan. Supportmanship itu ada dan syarat demokrasi terkonsolidasi salah satunya adalah pihak yang tidak menang itu mau menerima dan kemudian mau menjalankan. Indonesia sudah punya bukti banyak bahwa kalah dalam proses pemilu itu terima hasilnya dan move on. Jadi kita ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, tapi secara umum, secara umum nih, kita moving in the right direction dan mudah-mudahan deliverinya sesuai dengan harapan. Mas Anies, kalau Mas Anies tadi ngomong input dan output, sepanjang nanti outputnya tahun 2024 Mas Anies, sekarang ini dalam proses input berarti. Kalau menurut Mas Anies apakah sudah berlangsung secara ideal? Rasanya belum mulai kan ini, yang baru ada kan keramaian-keramaian aja, kan belum mulai sebetulnya. Tapi bahwa ruang untuk mengungkapkan pandangan itu ada, menurut saya itu baik. Nanti kita lihat, apakah tadi saya bilang, kalau pertandingan sepak bola, mau ada kompetisi, apakah ada klub-klub sepak bola yang tidak diizinkan untuk ikut dalam pertandingan? Kalau itu ada, ada masalah. Tapi kalau semua klub diizinkan itu ikut pertandingan, berarti fairness itu hadir. Oke, terima kasih Mas Anies. Tadi Mas Anies sudah menyebutkan soal ancaman demokrasi dan sudah disampaikan oleh Mas Anies bahwa salah satu ancaman demokrasi adalah dihambatnya kebebasan pers. Dan sini sudah ada Mbak Nana, saya mau nanya langsung tentang hambatan yang dialami oleh narasi yang katanya sudah 38 orang yang di retas. Iya betul, tercatat sampai kemarin itu 38 orang, 31 karyawan narasi, pekerja media narasi, dan tujuhnya ex-narasi. Dan yang juga diserang adalah website narasi. Dan itu terjadi baru dua hari yang lalu disertai sejumlah pesan. Sebetulnya kan gini Mas Eko, fungsi jurnalisme itu kan teman-teman menyediakan informasi agar kita semua bisa mengambil keputusan terbaik dalam setiap lini kehidupan kita. Kan sesederhananya itu. Jadi semakin berkualitas informasi yang kita peroleh, seharusnya semakin berkualitas juga keputusan-keputusan yang kita buat. Kan sesederhana itu sesungguhnya. Dan contohnya misalnya informasi dasar, syarat perjalanan ke luar negeri masa pandemi, atau informasi-informasi yang lebih kompleks lah, rekam jejak tokoh-tokoh yang mau mencalonkan diri. Semakin banyak dan berkualitas informasi kita, keputusan kita untuk mengambil tindakan, menentukan keberpihakan, menyatakan sikap, itu juga akan semakin bagus. Dan ketika ada upaya-upaya untuk menghambat, apalagi memblokir atau upaya-upaya untuk memastikan publik tidak bisa dapat informasi yang berkualitas, maka seharusnya itu hal yang menjadi concern bukan hanya pers, tetapi juga publik. Karena itu kan vice versa, kualitas informasi, kualitas kehidupan kita. Dan itu menurut saya yang harus jadi concern semua pihak, Mas Eko. Yang terjadi di narasi, dan sesungguhnya bukan hanya narasi, narasi ya kita mengalami itu hari-hari ini. Sebelumnya media-media lain, Tempo, Tirto, kemudian juga para aktivis lain gitu ya. Ada Bifitri Susanti, ada Pak Pandur Yono sempat, jadi teman-teman mahasiswa, dosen, upaya-upaya untuk membuat orang takut atau terintimidasi. Menurut saya itu harus jadi concern yang paling utama bukan hanya terhadap orang yang terkena, karena siapapun bisa kena dalam hal ini. Dan itu hanya salah satu contoh yang terjadi hari-hari ini, kalau kita bicara tantangan demokrasi hari-hari ini teman-teman. Strategi yang kerap juga dilakukan adalah kill the messenger. Dalam pesan itu ada mesejenya, ada pesannya, ada messengernya. Kalau kamu tidak bisa mendebat apa isi pesannya, yang paling bisa dilakukan adalah menjatuhkan kredibilitasi penyampai pesan. Kill the messenger. Dan di era digital seperti sekarang, sangat mudah melakukan strategi kill the messenger itu. Tidak bisa didebat, kritiknya valid. Jadi yang dilakukan adalah menciptakan cerita-cerita bahkan fitnah untuk membuat si penyampai pesan kredibilitasnya menjadi jatuh, sehingga pesannya tidak bisa dipercaya. Sewalah hulu balang, sewalah pendengung, manipulasi ruang publik dengan cerita-cerita, sehingga kritik dibalas intrik, argumen dibalas sentimen, tidak ada kasus pun diada-adakan. Karena itu strategi kill the messenger, yang menurut saya harus kita waspadai, karena sekali lagi di era digital, serangan-serangan seperti itu sangat mudah dan sangat bisa terkena pada siapapun. Itu Mas Ekon. Oke, buk tangan buat Mbak Nana. Mbak Nana, kalau menurut Mbak Nana, seberapa penting atau peran penting apa media dalam terbentuknya masa depan demokrasi Indonesia ini? Sangat penting Mas, berangkat dari situ, berangkat dari apapun keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup, itu semuanya tergantung dari asupan informasi yang kita dapatkan. Kalau informasinya sampah, keputusannya yang gak jauh-jauh baunya dari situ. Kalau informasinya berkualitas, maka seharusnya keputusan yang kita ambil juga bisa berkualitas. Tantangannya sekarang teman-teman adalah di dunia di mana media sosial mendominasi, echo chamber terjadi. Sehingga algoritma media sosial membuat kita hanya terpapar pada informasi-informasi yang kita suka. Dan dengan sadar atau tidak sadar, kita akan menolak informasi yang tidak kita suka, atau berasal dari pihak yang tidak kita sukai. Sehingga keputusan-keputusan yang kita dapatkan, itu tidak kita uji lagi, pilihan-pilihan yang kita buat, tidak kita verifikasi lagi, karena sudah terblok dengan sentimen dan preferensi yang kita suka sendiri. Jadi itu tantangan hari-hari ini. Dan menurut saya itu juga tantangan media secara keseluruhan sekarang. Bagaimana kita bisa membantu memilih dan memilah informasi bagi publik. Bagaimana media seharusnya bisa jadi autentikator. Ini nih informasi yang betul. Dan kemudian membantu membedakan. Ini valid, ini propaganda loh. Ini misinformasi, ini hoax loh. Jadi itu, perannya sebagai autentikator, mengotentikasi informasi. Dan yang kedua juga menjadi sense maker teman-teman. Masuk akal gak sih ini? Karena ada banyak sekali informasi-informasi yang tidak masuk akal. Dan kerap kali kita gak sadar itu gak masuk akal. Karena yang kita lihat cuma informasinya itu. Grup WA kita hanya grup yang itu-itu aja. Kita gak pernah terpapar pada perbedaan perspektif. Kalaupun dikasih tahu, udah ngeblok duluan. Ah, itu kan karena katanya buzzer. Ah, itu kan kadrun. Ah, itu kan apapun begitu ya. Hari-hari ini dimana polarisasi sedemikian kencang. Kritik paling valid. Dan sentimen paling tidak masuk akal. Dijadikan satu keranjang yang sama. Dijadikan seolah-olah hidup kita hanya soal elektoral. Hanya soal siapa yang jadi presiden di 2024. Dan menurut saya, itu yang menghalangi kita untuk dapat betul-betul mengambil keputusan secara bebas dan berkualitas. Kalau kita tidak sadar, informasi yang kita dapatkan itu tidak membantu kita, menuntun kita untuk menghadapi situasi yang berat hari-hari ini. Mas Eko. Oke, makasih Mbak Nana. Saya ingin ke ketua KPU, karena demokrasi Indonesia ini akan diselenggarakan oleh KPU. Tawang jawabnya besar, Mas. Menurut KPU, demokrasi yang ideal seperti apa, Mas? Demokrasi yang ideal itu yang cocok di mana demokrasi itu diterapkan. Jadi varianya macam-macam ya. Bagai contoh begini, kalau menurut populasi di dunia, negara yang mempraktekan demokrasi elektoral itu yang besar-besar ada tiga. Yang pertama adalah India, yang kedua adalah Amerika Serikat, kemudian yang ketiga Indonesia. Yang pertama kalau di India ini etnopolitiknya masih sangat tinggi ya, sentimen politik berbasis etnis. Saya kira kita dengar sangat pulgar melalui media kita tahu misalkan antar etnis, antar umat beragama di sana gara-gara beda pilihan politik, itu level kekerasan politiknya bukan sekedar kekerasan verbal, tapi sampai dengan kekerasan fisik ya. Mulai dari pembunuhan, penyanderaan, dan kekerasan-kekerasan yang lain. Nah yang kedua Amerika Serikat. Saya kira kita tahu semua demokrasi elektoral terakhir di Amerika Serikat pada waktu pemilihan presiden kemarin, Donald Trump sebagai incumbent yang kalah itu kelihatan sekali aslinya watak orang Amerika ya. Gedung Kongres diduduki dan segala macam. Bahkan Partai Republik yang mencalonkan Donald Trump itu juga malu di hadapan mata dunia. Nah sekarang ini orang berpaling ke Indonesia. Mengapa? Ada banyak hal, diantaranya adalah sama-sama Indonesia dengan Amerika Serikat mempraktekan sistem pemerintahan presidensial. Dalam tanda kutip kalau menggunakan istilah sistem pemerintahan presidensial yang murid Mas Eko, itu kecenderungannya kan ada dua, pemenang dan yang kalah, the winner and the loser. Yang kalah itu nunggu empat tahun kemudian di Amerika Serikat untuk menunggu pemilu berikutnya. Kalau di Indonesia ya menunggu lima tahun berikutnya. Tapi dalam prakteknya sejak ada pemilu presiden secara langsung 2004, 2009, 2014, 2019, hampir tidak pernah ada di Indonesia ini yang kalah itu kalah beneran. Karena semuanya kemudian diakomoder ke dalam pemerintahan. Mungkin Mas Burhan Muhtadi dalam studi-studinya bisa membuktikan. Memang faktanya demikian. Yang paling kelihatan adalah pemilu 2019. Ada dua calon, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dalam situasi, dalam tanda kutip tadi ya, sistem pemerintahan presidensial yang murni, yang kalah ya nunggu lima tahun berikutnya. Tapi faktanya di Indonesia enggak. Nah, di satu sisi mungkin kalau pengkajinya itu hanya menggunakan cara pandang kacamata kuda bahwa sistem presidensial mestinya begini. Tapi faktanya di Indonesia enggak. Apakah kemudian dianggap anomali sistem presidensial di Indonesia? Dalam pandangan saya enggak. Inilah kekhasan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dan saya lebih senang mengambil hikmah-hikmah kebaikan di balik itu semua. Jadi ketika Pak Jokowi bersedia merangkul Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, kemudian Mas Sandiaga Uno berikutnya masuk dalam kabinet, dalam pandangan saya itu situasi yang positif. Saya sering menggunakan istilah ada kekenyalan demokrasi, Mas Eko, atau elastisitas demokrasi di Indonesia. Ibaratnya kalau bola itu bulat dan terbuat dari karet ya, diteken sekenceng mungkin, itu suatu ketika akan kembali, bulat kembali. Dan di Indonesia untuk bulat kembali itu enggak terlalu lama. Habis pilpres, belum ada pembentukan kabinet, belum ada pelantikan, sudah runtang-runtung berdua pasangan calon, lalu bersedia untuk masuk dalam kabinet. Pertanyaannya, ini nganeh-nganeh atau tidak? Bagi saya yang seorang Indonesia, saya merasa inilah demokrasi Indonesia. Dan orang kemudian melirik Indonesia. Yang kedua, mau tidak mau ya, harus diakui bahwa populasi orang Islam di Indonesia itu besar. Dan dinilai banyak orang, nampaknya antara demokrasi dengan warga Islam di Indonesia, warga Muslim di Indonesia itu kompetibel. Nah ini bisa jadi studi di mana-mana, biasanya seringnya di negara-negara yang mayoritas Muslim itu enggak cocok dengan demokrasi. Tapi mengapa di Indonesia bisa cocok? Kalau saya ditanya, saya ditanya ya kalau boleh jujur, kita ini punya mekanisme demokrasi yang menarik ya. Jadi saya menyebut, pemilu di Indonesia itu semacam musawarah besar rakyat Indonesia. Nah kalau kita musawarah itu kan namanya musawarah kan kadang-kadang usulannya disetujui, kadang-kadang tidak. Sama dengan dalam pemilu, kadang-kadang menang, kadang-kadang tidak. Dan itu nampaknya mental kita itu sudah biasa, menang dan kalah. Disetujui atau tidak gagasan-gagasan kita. Satu hal yang paling menguntungkan di Indonesia itu dalam konsep multi etnik demokrasi adalah kita sudah punya satu bahasa yang kemudian memudahkan kita untuk berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Saya membayangkan, karena saya pernah studi di Malaysia, saya membayangkan seperti tetangga kita Malaysia itu pusing sekali. Di dalam konstitusinya menyebut bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Tetapi puak atau suku terbesar di Malaysia, itu ada Melayu, ada China, kemudian ada India. Anak-anak muda Melayu itu menggunakan bahasa Melayu. Kemudian anak-anak muda Cina, kalau di sekolah-sekolah Cina, bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. Kemudian anak-anak India, sekolah yang di sekolah-sekolah India, menggunakan bahasa India dengan berbagai macam variannya. Lalu yang mempertemukan mereka dalam pergaulan sosial apa? Bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Inggris. Jadi saya kira satu keuntungan kita, ketika negara kita belum dibentuk, ketika republik ini belum berdiri, kita sudah punya kesepakatan. Satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Bagi saya itu satu keuntungan terbesar ketika kita masyarakat yang sangat multi etnis dan kemudian mempraktekan demokrasi, sehingga konsep multi etnik demokrasi di Indonesia salah satu keuntungannya urusan-urusan kultural berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia, itu satu keuntungan yang besar. Itu yang menurut saya, dalam pandangan saya, itulah wajah demokrasi kita di Indonesia. Baik Mas Asip, saya ingin ke Mas Burhanuddin. Kalau pencatatan Mas Burhanuddin, selama katakanlah sampai terakhirlah, indikator mungkin ada survei-survei terakhir tentang pelaksanaan demokrasi, Mas. Jadi demokrasi diukur melalui beberapa indikator. Indikator pertama adalah seberapa publik percaya bahwa demokrasi the only game in town. Jadi kita mengukur demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Nah pada titik ini, itu 80 persen masyarakat masih beriman pada demokrasi sebagai sistem. Tetapi ketika ditanya seberapa puas pelaksanaan demokrasi di situ, ada gap yang cukup tajam antara kepercayaan publik terhadap demokrasi sebagai sistem dengan pelaksanaan demokrasi. Jadi mereka yang puas terhadap kinerja demokrasi, indikatornya banyak, trust terhadap institusi demokrasi, civil liberties dan lain sebagainya, itu rata-rata antara 50-60 persen. Dan mereka yang sangat tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi, umumnya lebih banyak dari kalangan anak muda. Jadi anak muda ini, mereka percaya bahwa demokrasi adalah the best system of government sebagai sistem pemerintahan. Mereka tidak punya imajinasi lain di luar dari sistem demokrasi, tetapi mereka punya banyak catatan terhadap bagaimana demokrasi itu dicalankan. Dan ini lagi-lagi berkaitan dengan banyak hal. Satu, ini tren global. Jadi studi FIDEM misalnya menunjukkan 68 persen warga dunia sekarang hidup di bawah rezim elektoral otokrasi. Jadi mereka menyebut dengan istilah gelombang ketiga otokratisasi. Apa itu? Casingnya demokrasi, ada pemilu, relatively fair, mungkin enggak selulusnya bebas, tetapi bagaimana sistem demokrasi itu dijalankan, banyak masalah. Misalnya politik identitas, polarisasi, kebebasan media yang menurun, bahkan Amerika Serikat pun indeksnya drop. Kemudian Turki, terakhir adalah India. Jadi syukur kalau kita baca Indonesia tidak separah beberapa negara yang lain, tetapi indeks demokrasi kita drop juga. Jadi tahun 2020 menurut The Economist, demokrasi kita itu paling parah selama 14 tahun terakhir. Jadi mereka tidak mempersoalkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, mereka kritis terhadap catatan-catatan merah berkaitan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi. Saya pribadi banyak tidak sepakat dengan Isput Tahrir atau FPI. Tetapi ketidaksepakatan itu tidak boleh dieksekusi, diimplementasikan dalam bentuk pembubaran. Itu namanya melanggar prinsip kebebasan berorganisasi. Tapi kan dieksekusi sama pemerintahan. Harusnya betapapun mereka punya sikap yang berbeda, sepanjang tidak dijalankan melalui kekerasan, biarkan dong mereka untuk eksis. Nah itu hal-hal yang menjadi catatan merah, lagi-lagi mas ya, lagi-lagi. Kalau kita melihat gelas setengah penuhnya, ini istilah Pak KPU. Kita itu belum masuk klasifikasi otokrasi. Indonesia meskipun indeksnya turun, itu tidak separah Rusia, Turki, Brazil. Bahkan kemarin kita mengundang satu raksasa ilmu politik namanya Dan Slater, dia tampilkan bagaimana posisi Indonesia dibanding banyak negara. Karena kita relatif paling baik di antara negara demokrasi besar, kemudian dibanding negara-negara Islam di dunia, indeks demokrasi kita masih bagus, kemudian di Asia Tenggara kita juga masih bagus, hanya kalah sama Timur Leste. Tapi lagi-lagi trennya turun selama beberapa tahun terakhir. Dan kalau misalnya ini tidak kita atasi, bukan tidak mungkin kita akan masuk pada rezim otokrasi. Jadi ada hal yang positif, misalnya tadi Pak KPU menyebut secara elektoral, saya kira Indonesia adalah negara yang berhasil menjalankan pemilu paling kompleks dunia. Kalau di India pemilunya tidak serentak, ada lima minggu. Di Amerika Serikat meskipun pemilihnya lebih banyak ketimbang kita, ada pemilu selah. Di Indonesia prespilek diselenggarakan dalam satu hari. Jadi secara elektoral kita relatif sukses. Pegawai atau mereka yang bertugas bagi KPPS, pengamanan, tahun 2019 itu 8 juta orang. Itu petugas pemilunya doang. Artinya hampir dua kali lipat warga negara Singapura. Dan dua kali lipat warga New Zealand. Itu baru panitianya saja, belum pemilihnya. Jadi dari sisi administrasi elektoral kita sukses, tapi banyak catatan dari sisi kualitas. Masih ada politik uang. Studi saya, politik uang Indonesia nomor tiga sedunia. Kita hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Kemudian dari sisi polarisasi, politik identitas. Jadi ada hal yang patut kita syukuri sebagai bangsa, tapi masih banyak PR yang harus kita terus waspadai, kita kerjakan supaya tren demokrasi kita bisa kita recover. Dan itu tugas bersama. Bukan hanya tugas KPU, tapi tugas semuanya termasuk anak muda. Baik, Mas Burhanudin tadi menyebutkan salah satu catatan kenapa indeks demokrasi Indonesia itu turun adalah adanya politik identitas. Saya ingin tanya ke Mas Anies. Sejauh ini Mas Anies, politik identitas memainkan peranan dalam pesta demokrasi Indonesia. Bagaimana Mas Anies menyikapinya? Semua harus stick pada aturan, ikut pada ketentuan. Karena di dalam proses kampanye, pemilu itu semua ada seluruh ketentuannya. Dan di dalam kenyataannya, ketika kampanye itu ada unsur emosi, ada unsur programatik. Emosi akan mencerminkan konstestasi. Jadi kalau calonnya adalah satu laki, satu perempuan, maka isu gender akan dominan di situ. Kalau calonnya adalah satu dari Jawa, satu dari Sunda, maka isu etnis akan dominan di situ. Kalau calonnya beda agama, maka isu agama akan muncul. Jadi kontestasi, polarisasi, emosi itu sangat tergantung kepada siapa yang berada di lapangan. Jadi tidak selalu kemudian kok seluruh urusan jadi identitas agama, tidak. Kalau calonnya satu laki, satu perempuan, isu gender dominan. Kalau calonnya beda suku, muncul isu suku. Beda agama, muncul isu agama. Nah, kita itu yang kita harus bedakan, ini adalah aspek emosional. Lalu ada aspek program nih yang biasanya kita bandingkan, kita sandingkan. Jadi saya melihat kita perlu makin hari makin mendorong, kita semua untuk melihat satu rekam jejak dari siapapun yang berada di dalam lapangan pertandingan. Kenapa? Karena kadang masa kampanye, masing-masing pihak akan menonjolkan kekuatannya dan akan melabelkan negatif pada lawannya. Itu dua-duanya terjadi. Dan ketika proses kampanye itu publik, perlu dirangsang dari sekarang, mari kita bersiap untuk melihat rekam jejak. Untuk melihat apa yang sudah dikaryakan, apa yang sudah dihasilkan. Dan sehingga ketika masuk kepada fase pemilu nanti, pada saat proses, muncul isu-isu emosional, itu dia tidak menutup tema-tema penting yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, menyangkut kelangsungan demokrasi. Kenapa? Karena hal-hal mendasar sudah direview terkait dengan rekam jejak. Yang kedua, biasanya di dalam proses pemilu itu kalau menang, maka dia akan melihat aspek programatik yang ditonjolkan. Bagi yang tidak menang, dia akan mengatakan kemarin aspek emosional dia membuatnya menang. Itu normal atau di mana-mana? Yang kalah pasti akan bilang kami kalah karena faktor emosional. Apakah gender, apakah suku, apakah agama. Yang kalah bilang begitu. Yang menang akan mengecilkan faktor itu. Bukan kok, bukan karena faktor emosional, karena faktor yang lain, programnya, tawarannya, itu natural. Di mana-mana juga terjadi begitu. Yang penting adalah ketika kita memasuki proses pemilu harus sadar, pasti akan terjadi yang namanya polarisasi. Polarisasi terjadi antara apa? Antara dua kubu, tiga kubu, empat kubu. Dan kita tidak perlu khawatir dengan proses itu, karena ini adalah nature-nya proses pemilihan. Kalau Manchester City bertanding lawan Manchester United, ya terjadi polarisasi di kota Manchester itu. Antara pendukung City sama pendukung United. Biru atau merah ya mas? Iya, kemudian birunya udah agak kusam, yang bilang merahnya udah agak tidak cerah. Itu normal itu gitu. Tapi pada ujungnya, selesai pertandingan, semua baju merah dan baju biru itu hilang. Kita sekarang bicara sebagai orang Manchester. Ini contoh. Nah, kita kadang-kadang khawatir. Waduh, jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi loh. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Tadi diceritakan bagus gitu. Seperti balon, ada bentuknya, lalu kembali lagi. Nah, saya ingin sampaikan nih. Ada polarisasi, ada friksi, ada konflik, ada pecah. Nah, itu ada stage-nya. Kita seringkali begitu melihat polarisasi, oh berarti pecah. Bukan. Kita ini bersatu. Kemudian ada dua kutub. Nah, terjadi. Satu kutub utara, satu selatan. Tapi tidak berarti friksi. Paso berikutnya itu friksi. Paso berikutnya lagi konflik. Paso berikutnya lagi pecah. Nah, kita harus dewasa nih. Jangan setiap kali ada polarisasi karena pemilu, lalu dianggap terjadi perpecahan. Nah, yang penting selesai pertandingan, maka semua kembali kepada posisi awal. Sebagai warga negara, sekarang bekerja bersama. Dan itu. Dan bagi yang menang, dilihat track recordnya. Yang menang, bertugas kan kemudian. Apakah yang ditudingkan selama kampanye terbukti gak ketika dia bertugas? Tema-tema yang emosional. Misalnya, karena temanya agama, dia nanti ketika bertugas akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang intoleran. Kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan ruang kepada agama lain. Yang tidak memberikan kesempatan kepada keberagaman. Nah, sekarang dibuktikan tuh. Sesudah dia bekerja, apakah tudingan-tudingan itu ketemu buktinya? Kalau tidak ketemu buktinya, tudingan itu batal saja. Otomatis. Itulah yang kemudian kita, nah kita membutuhkan media. Media harus menjadi platform yang objektif. Barangkali tidak harus netral. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana netral, mana objektif. Media independen, mas. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalaupun media itu mengambil sikap, tapi media harus menjaga objektifitas. Kalau sebuah media memutuskan, saya akan mengambil posisi A. Stated clearly, tapi objektifitas dijaga. Yang problem itu kalau media kompromi pada objektifitas. Kehilangan objektifitasnya. Data tidak lengkap, ambil parsial. Kemudian, apa, kalau milih informasi, ambil informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan opini terbentuk. Nah itu berbahayanya. Menurut saya objektifitas media harus dijaga. Karena media inilah yang kemudian bisa membuat apa yang terjadi selama proses pemilihan, polarisasi, perbedaan pandangan. Itu nanti kembali larut menjadi kebersamaan. Tapi bila media tidak objektif, maka media akan melanggengkan polarisasi itu. Akan melanggengkan. Karena dia ikut di dalam polar. Karena itu saya pernah bilang, media itu seperti sebuah kompas. Mata angin. Pembangun kompas itu penunjuk mata angin. Kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada magnet di sampingnya. Tapi kalau ada magnet di sampingnya kompas, maka kompas sebagai penunjuk arah itu hilang fungsinya. Magnet itu apa sih? Bahasa lainnya, polar. Polar itu magnet. Polarisasi itu kutupisasi. Pembuat polarisasi itu kutup. Jadi kalau media terjebak dalam polar, dalam kutup, maka dia tidak lagi menjadi penunjuk arah. Jadi gitu Mas Ego. Baik, Mas Anis. Karena Mas Anis tadi menyinggung soal media, saya ingin tanya ke Mbak Nana. Bagaimana media seharusnya bekerja agar bisa meredam atau minimalisasi polarisasi dalam pemilih itu, Mbak Nana? Silahkan. Jawaban simpelnya adalah dengan membicarakannya. Polarisasi itu harus dibicarakan terbuka apa adanya. Soal Sarah misalnya. Dulu tuh seolah-olah tabu, haram bicara Sarah. Rezim Orde Baru tuh yang paling nakut-nakutin kita soal Sarah. Apakah berhasil mengatasi itu? Justru Orde Baru jatuh setelah satunya. Karena kerusuhan rasial kan? Jadi mungkin dari pandangan saya sebagai media yang percaya pada kekuatan informasi, percaya keterbukaan informasi itu kunci, buat saya, mari bicarakan terbuka polarisasi itu. Dan ya, dibicarakannya harus imparsial, dibicarakannya harus independen, tidak tebang pilih istilahnya. Problemnya hari-hari ini, seperti yang saya sampaikan teman-teman tadi, algoritma media sosial atau echo chamber itu, kerap kali kalaupun sudah independen, kalaupun sudah imparsial, kerap kali orang tidak tahu atau memilih tidak mau tahu dan percaya pada informasi yang dia miliki sendiri. Saya kasih contoh nih, karena ada Mas Anies, dibilangnya Matanajwa tebang pilih ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Padahal kalau teman-teman cek ya, sebelum Matanajwa sekarang mengambil format berada di narasi digital, ketika kita di TV, berkali-kali kita mengangkat isu yang kencang terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perintah Provinsi DKI Jakarta. Soal banjir beberapa kali, ingatnya sih soal anggaran yang waktu itu harga polpennya luar biasa, na'udzubillah minjalik gak masuk akal. Itu kita bahas, soal kelebihan bayar kita bahas, dan ketika kita membahas itu, kita mengundang orang-orang yang paling vokal dan paling kencang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil. Sampai tahap pada orang-orang yang investigasi khusus, teman-teman PSI, teman-teman PDIP, yang paling kencang mengkritik kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Waktu itu Mas Anies sempat diundang, memang beberapa kali tidak datang Mas Anies. Dan sebetulnya itu fenomena umum. Dan tidak melakukan pertasan sesudah. Saya mau bilang, tidak datang, dan mungkin kemudian itu yang dianggap, wah ini dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak datang itu biasa. Pejabat publik kalau hal-hal yang gak ngenakin itu memang biasanya menghindar. Jadi itu bukan hanya Gubernur DKI Jakarta, tetapi, tetapi itu dilakukan oleh semua pejabat publik yang lain yang memang tidak mau bahas hal-hal yang gak ngenakin. Dan ketika sekarang Mata Najwa tidak lagi frekuensinya sesering itu, karena kita formatnya berbeda, fungsi untuk mengawal kebijakan publik, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil di berbagai daerah, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, fungsi itu diambil oleh narasi newsroom. Dan dengan sangat mudah kok teman-teman bisa buka narasi newsroom untuk mengecek isu-isu apa saja yang kita kawal. Tapi sekali lagi, orang terkadang tidak mau tahu, memilih tidak mau melihat, karena sudah punya preferensi dan pilihan-pilihannya sendiri. Itu menurut saya, Mas. Yang kedua, memang kita harus menuntut lebih pada politisi, pada penyelenggara pemilu misalnya ya, pada lembaga-lembaga publik, kerap kali, kita dibuat tidak berdaya, karena kita tuh pasrahan orangnya, mau aja diboongin, dan mau aja menerima hal yang biasa-biasa saja, termasuk kalau kita bicara soal apa yang bisa kita harapkan, dan apa yang kita butuhkan untuk menentukan pilihan kita di pemilu 2024 nanti. Teman-teman percaya deh, semua orang yang bilang gak kampanye hari ini, itu semuanya kampanye, cuma gak mau ngaku. Semuanya kampanye, cuma gak mau ngaku, karena tahu kalau ngaku kampanye, itu mereka terlihat ambisius. Dan orang Indonesia kan gak suka ya, yang terlihat ambi-ambi ya. Malu-malu ya mbak? Malu-malu. Jadi yang mereka lakukan adalah, berusaha membaca pikiran kita sebagai pemilih, dan memberikan apa yang mereka pikir kita mau. Karenanya kita harus lebih berdaya, dan meminta mereka, untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan, bukanlah kampanye di TikTok, bukannya pencitraan, turun ke masyarakat, pura-pura peduli, atau mudah-mudahan insya Allah, peduli beneran, jangan seuzon teman-teman. Tapi mari menuntut lebih, supaya kita juga bisa dapat lebih. Dan seharusnya, itu fungsi yang bisa dimainkan oleh media. Jadi kalau Mas Burhanuddin Muhtadi, setiap bulan secara reguler, mengeluarkan hasil survei, siapa yang paling tinggi, tingkat kesukaannya, dan tingkat keterpilihannya, jangan hanya terbatas membaca, siapa yang surveinya paling tinggi. Tapi mari kita lihat, isu yang penting apa sih? Sudah terlalu lama, kita ini dipusingkan, atau dipaksa hanya memperhatikan, hal-hal yang sifatnya elektoral belaka. Apa isu yang penting buat anak muda? Dan kudos untuk IDN Times, karena membuat satu studi, yang sangat komprehensif. Apa yang penting menurut kita? Kita peduli krisis iklim, kita peduli toleransi, kita peduli kesetaraan gender, kita peduli pada kebebasan, kita minta kemerdekaan berekspresi, itu isu-isu yang penting, dan itu yang harus dibahas oleh calon-calon pemimpin, bukan hanya sebatas siapa yang turun ke bawah, bukan hanya sebatas siapa yang surveinya paling tinggi, mari menuntut lebih, supaya kita bisa dapat lebih. Begitu teman-teman. Baik. Mas Asim, bagaimana KPU bisa katakanlah, menjaminlah, agar tidak terjadi, kalau Mas Anies tadi bilang perpecahan. Kalau polarisasi kan wajar, politik identitas wajar, tapi jangan sampai terjadi perpecahan di pemilu 2024, Mas. Pertanyaannya adalah, identitas politik itu boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu mempolitisasi identitas. Mohon maaf ya, Mas Anies, Mbak Najwa, kami berlima di sini ini ya, mohon maaf sekali, paling ujung namanya Burhanuddin Muhtadi, sebelahnya Anies Baswedan, sebelahnya lagi Hashim Mas Ari, sebelahnya lagi Najwa Sihab, yang paling Indonesia kayaknya Man Eko. Tapi kita ini orang Indonesia semua. Sekali lagi, mohon maaf Mas Anies, Mbak Najwa, yang kelihatan wajahnya, Jawa ini atau Nusantara, Mas Burhan sama Mas Eko. Yang kelihatan Arab, Mas Anies sama Mbak Najwa. Ya saya tengah-tengah lah. Dan kalau diruntut, boleh jujur ya, saya tidak ingin, Mbak saya itu malah Chinese. Mbak Najwa, waktu saya ngikutin tes DNA, lebih dari 20 persen, dan mayoritas keturunan DNA-nya Mbak Najwa itu, bukan Arab ternyata. Orang kau kasihan, orang kulit putih. Ternyata lebih banyak Chinanya dari Arab ya Mas? Ternyata. Artinya apa? Kita ini blended sebetulnya. Yang gak boleh itu misalkan, dalam konteks kontestasi ya, mengarap-arapkan Mas Anies, supaya gak jadi. Mengarap-arapkan Mbak Najwa, supaya gak jadi, itu yang gak boleh. Sorry, mas saya pulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Itu yang gak boleh. Sehingga, dalam politik, dalam pemilih itu, ada dua hal yang tidak boleh, atau dilarang. Kekerasan. Dan kekerasan itu ada dua hal. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Menghina, mengejek, dan segala macam soal identitas. Identitas ya, itu gak boleh dipolitisasi. Itu, itu, apa namanya, satu hal. Saya itu kebetulan gak suka film Korea ya, tapi indilah lah, karena menunggu penerbangan, pagi dari Surabaya, semalam saya itu nonton film, seingat saya itu judulnya, apa namanya, Dancing Queen, kalau gak salah. Ada anak muda, mau nyalon wali kota. Ini orang biasa. Lagi, apa itu namanya, kalau di internal party, apa itu konvensi ya, untuk milih siapa yang mau dijagokan. Dua orang yang itu tua-tua. Yang satu ngomong, ini harus pendidikan tinggi. Yang satu harus, jumlah anak ditingkatkan. Kesejahteraan, dia pakai indikator khusus ya. Supaya sejahtera, anak-anak harus, ini, minum susu formula. Lah yang anak muda ini nanya, eh bapak-bapak yang tua-tua ini, kalau mau ngomong soal peningkatan, apa namanya, kesejahteraan dengan cara meningkatkan, minum susu formula itu, kira-kira pendapatan minimal yang harus diperoleh warga itu berapa. Politisi tua-tua ini bingung. Dia ngomong, mestinya sekian, mestinya sekian. Rupa-rupanya ada gak? Politisi tua ini gak tahu, sebenarnya sekaleng susu formula itu harganya berapa. Lalu anak muda ini menang gara-gara apa? Dia tahu hari-hari, harga satu kaleng susu formula. Sehingga ketika mau ngomong, kalau politiknya, kebijakannya memperbanyak anak, maka kemudian susu formula itu mahal, orang gak bisa punya banyak anak, karena apa? Gimana cara belinya? Dan seterusnya. Ngomong-ngomong yang situasi yang real. Nah, oleh karena itu, dalam pandangan saya Mas Eko ya, saya kira penting, ini yang saya melihat, ada keputusan, ada apa? Bukan keputusan, ada situasi yang putus dalam relasi antara negara, partai, dan masyarakat. Kalau Mbak Najwa Tiri mengatakan, dan Mas Puruhan, Mas Anies dalam studi-studi jaman Ordubaru itu kan sering disebut, ada negara mengambang ya. Nah, sekarang ini bisa jadi, ada partai yang mengambang. Memang kuat, tetapi sesungguhnya, apa yang diperjuangkan partai, beda dengan yang disuarakan oleh masyarakat. Sering survei-surveinya Mas Puruhan, lembaga suruh yang lain itu, apa yang diperjuangkan masyarakat, termasuk surveinya ini, beda dengan yang diperjuangkan oleh partai politik. Dalam pandangan saya, Mas Eko, saya kira penting, kita semua, terutama teman-teman muda ini, apa ya, mengorganisir diri untuk, dalam bahasa positif saya itu, silaturahim kepada partai, wahai pimpinan partai, kami ingin pemimpin yang seperti ini, kami ingin kebijakan-kebijakan seperti ini. Yang ini saya kira, sangat minimalis, dilakukan. Karena kalau menunggu, beliau-beliau itu turun, bertanya, saya tidak bisa memberikan jaminan ya, tapi lebih baik kita yang aktif, keliling silaturahim, partai-partai dikunjungin, rencananya mau nyalonin siapa sih, rencananya mau nyalonin siapa, kalau calonannya isu atau program yang mau diperjuangkan apa, saya ingin, saya ingin betul, dimana saya ngomong kepada orang-orang muda, mengorganisir diri, datang, untuk bersilaturahim kepada pimpinan-pimpinan itu, kami anak muda, yang real hidup di Indonesia, pengen misalkan, beberapa waktu yang lalu, kayak survei sebuah media, bahwa kemungkinan anak muda masuk kampus itu makin berat, karena biayanya besar. Ini kan situasi yang konkret dihadapi, kami pengen kami bisa sekolah, dengan biaya yang sementara ditanggung negara, nanti kalau kami sudah selesai, bayar apa mas, mau kembalikan biaya yang pernah dibiayai oleh negara. Situasi-situasi konkret ini harus kemudian dibicarakan, jadi, sorry kata ya, kalau menurut saya, itu isu yang old fashion lah, kalau ngomong soal, eh ini Arab, eh ini Cina, eh ini Jawa, menurut saya kok gak penting lagi yang gitu-gitu ya. Yang penting justru, gimana kemudian apa yang diperjuangkan oleh orang-orang macam-macam, at least di Indonesia ini, mewakili kepentingan orang muda, dalam rangka meraih masa depan. Baik, beri aplaus buat Mas Hasim. Ini waktunya sangat cepat gak kerasa, sebelum saya nanti lempar ke, banyak nih kan millennial Gen Z yang pengen bertanya, tapi saya pengen satu hal menyampaikan pertanyaan yang sama kepada keempat narasumber saya, tentang peran millennial dan Gen Z dalam demokrasi Indonesia. Saya ingin mulai dari Mas Burhan. Ya, kalau kita lihat data BPS, Gen Z, menurut sensus tahun 2020, itu sekitar 75 juta. Jadi kalau diprosentasekan 27 persen. Gen Z didefinisikan mereka yang lahir tahun 97 sampai 2012. Kalau kita lihat data yang sama, generasi millennial mereka yang lahir tahun 81 sampai 1996, itu total sekitar 69 juta lebih. Jadi kurang lebih sekitar 25,8 persen. Jadi total jenderal 53 persen. Warga negara Indonesia itu diisi oleh generasi Z dan generasi millennial. Ini bukan jumlah yang besar, ini bukan jumlah yang kecil, ini besar sekali. Cuma, nah ini cuma nih ya. Awareness yang tinggi tadi, di kalangan anak muda, itu tidak diaksentuasikan dalam politik. Jadi kalau kita lihat data exit poll, itu mereka yang mencoblos, memberikan suaranya di TPS, itu lebih banyak dari generasi tua. Artinya, ada isu nih, terkait dengan partisipasi politik. Saya katakan tadi, bukan berarti anak muda, itu tidak aware politik. Mereka sangat aware politik. Justru karena mereka sangat tahu politik, mereka dapat informasinya melalui sosial media, melalui pendidikannya membaik, itu mereka menjadi sangat kritis, terhadap situasi politik formal, yang dijalankan oleh partai politik. Di situ ada diskoneksi. Jadi partai-partai politik kita, itu suasananya masih suasana gerontokrasi. Jadi coba cek tuh. Elit-elit partai, itu umumnya adalah kelompok baby boomers. Isunya juga diskonek. Saya punya survei sama Yesan Cerah 2021, saya temukan dari 4.000 responden, khusus generasi Z dan generasi milenial, dari seluruh Indonesia, itu isunya berbeda jauh, dengan isu yang menjadi concern populasi umum. Kalau ditanyakan kepada warga umum, top three, bahkan sampai kelima besar, itu isunya berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau ditanyakan kepada warga anak muda, generasi milenial dan gen Z, itu yang paling atas adalah pemberantasan korupsi. Yang kedua, lingkungan hidup dan perubahan iklim. Jadi ada semacam perasaan, bahwa isu yang menjadi concern anak muda, itu tidak diperjuangkan oleh partai politik kita. Partai politik kita, karena mereka mewakili generasi tua, mereka menyangka perilaku pemilih Indonesia masih seperti 20-30 tahun yang lalu. Dan akibatnya terjadi diskoneksi tadi. Mereka mungkin aktif di media sosial, punya akun YouTube, akun Twitter, tetapi umumnya just nice to have. Hanya punya akun, isinya seremoni, gunting pita, kemudian peresmian gitu ya, sesuatu yang tidak bersifat interaktif, dan karenanya anak muda makin tidak tertarik untuk masuk dalam politik. Nah itu problem. Kalau anak muda tidak berpartisipasi dalam politik, ada 53 persen representasi anak muda secara statistik yang tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik formal. dan kalau misalnya ada segmen masyarakat yang sangat besar, tidak tersuarakan oleh para pengambil kebijakan politik, maka keputusan politik tadi menjadi tidak legitimate. Jadi kerugianya besar. Dan kalau anak muda tidak berpartisipasi ke pemilu, di saat sekarang, kemungkinan besar ketika mereka beranjak dewasa, juga tidak akan aktif dalam politik. Jadi berhentetan. Nah karenanya KPU nih, jadi saya harapkan KPU di bawah Mas Hashim juga peka terhadap perubahan ini, karena terus terang mungkin sulit untuk berharap banyak pada partai politik, berharap sama KPU dulu. Kampanyenya untuk mengajak keterlibatan partisipasi anak muda, juga harus disesuaikan dengan perubahan generasi kita. Kampanyenya enggak boleh satu arah, misalnya begitu. Debat calon presidennya ya Mbak Najwa, jangan model old fashion seperti dulu. Yang istilahnya Mbak Najwa tadi, lebih memperhitungkan perasaan calon presiden, bukan memperhitungkan perasaan pemilih. Jadi tolong tuh Mas Hashim, dicatat gitu ya. Supaya politik itu menjadi arena yang menarik. Dan supaya polarisasi tadi bisa kita minimalisir. Caranya politik bukan wahana minna wa minhum. Bukan pengertian, jadi dalam politikan seringkali dimaknai kalau berbeda pendapat, seperti lawan yang harus dibinasakan. Bukan. Jadi kalau misalnya ada perasaan seperti itu, bahwa politik artinya itu lawan dianggap sebagai illegitimate outsider, sebagai existential threat, itu bahaya. Nah anak muda punya, punya ruang, punya sumber daya, punya banyak potensi, yang membuat mereka tidak mau terkena residu dan warisan politik lama yang kurang bagus. Saya kira itu yang menurut saya mungkin penting untuk dielaborasi ke depan dan saya berharap 2024 itu lebih memberikan ruang seiring dengan perubahan generasi politik kita dan anak muda menjadi bagian penting di dalamnya. Baik, silakan. Berikutnya Mas Anis, bagaimana Mas Anis melihat peran milenial? Gini, singkat saja. Bahwa milenial, generasi jumlahnya paling banyak. Di sisi lain, benar disampaikan bahwa bila hari ini mereka terlibat, maka insya Allah ke depannya mereka akan makin terlibat. Bila hari ini tidak terlibat, kemungkinan mereka akan makin tidak terlibat di masa usia lebih lanjut. Yang harus diperhatikan adalah itu kalau dibuat milenial itu sebagai satu kelompok Z dengan milenial, itu ada status sosial ekonomi. Yang saya khawatirkan adalah kejadian di beberapa negara yang status sosial ekonominya itu tengah ke bawah, tingkat engagementnya rendah. Karena tingkat engagementnya rendah, maka isu-isu yang menyangkut aspirasi mereka tidak dibahas pula dan tidak diproses dalam proses-proses politik. Sehingga tidak diperhatikan. Karena tidak diperhatikan, makin berjarak lagi dengan proses politik. Jadi ini seperti lingkaran setan. Karena itu, kalau boleh saya menggarisbawahi, bukan hanya bicara milenial dan Z, tapi di antara milenial dan Z itu ada potongan tengah atas, tengah, tengah bawah. Nah, tengah bawah ini yang harus jadi perhatian. Tengah bawah inilah yang mungkin tidak cukup akses, tidak cukup punya waktu, tidak cukup punya banyak hal yang membuat mereka tidak engage. Dan kalau tidak engage, lingkaran setan itu akan terjadi. Jadi kalau saya usul, mendelial dan Z penting, ke depan mereka menentukan, dan hari ini yang harus diperhatikan adalah tengah bawah. Ini adalah kelompok yang seringkali terlewatkan, seringkali mereka isunya tidak tergarap, dan tema yang mereka bahas bisa jadi berbeda dengan milenial yang tengah dan tengah atas. Itu mas, terima kasih. Baik, terima kasih mas Anis. Sekarang bagaimana KPU mengajak milenial dan Gen Z untuk ikut berpartisipasi. Tapi sebelum mas Hasim jawab, saya ingin menyampaikan bahwa IDN Media adalah salah satu dari banyak media di Indonesia yang menjadi media partner resmi KPU. Silahkan tepuk tangan. Silahkan mas Hasim. Terima kasih IDN Media yang mau berkerja sama dengan KPU. Saya kira begini ya, kalau saya jadi orang tua itu enggak akan dikti orang-orang muda. Lebih baik orang-orang muda rembukan, mendefinisikan dirinya. Apa sih yang dihadapi? Apa sih yang jadi problem? Nah, kemampuan untuk mengorganisir ide, kemudian mengorganisir orang, yang kemudian menjadi bagian-bagian sumber-sumber informasi, yang akan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan, itu yang dalam pandangan saya kok makin berkurang. Lalu karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan surveinya dari IDN, kemudian apa yang ditemukan dalam survei IDN atau lembaga lain, seperti temuannya Mas Burhanmu tadi, itu jadi bahan KPU untuk setidak-tidaknya bagaimana mengajak orang muda ini tidak sekedar hadir, tidak sekedar hadir di dalam pemilu untuk memilih. Misalkan begini, kami ini di KPU sedang bekerjasama dengan banyak kampus, dan di kampus-kampus ini sedang ada program yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Kami mendorong para rektor pimpinan kampus untuk menugaskan mahasiswanya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menjadi anggota KPPS di semua TPS. Ada banyak hal keuntungannya, yang pertama misalkan begini, orang-orang muda yang punya pengetahuan di atas rata-rata, kalau berkontribusi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, setidak-tidak ada harapan bahwa penyelenggara pandeminya lebih segar, lebih muda, well educated, pentingannya lebih baik. Yang kedua, untuk menjadi anggota KPPS, itu tidak perlu kemana-mana, karena syaratnya adalah sudah masuk kriteria umur pemilih, dan kemudian tugasnya di tempat sebagaimana alamat domisili KTP. Sehingga rektor atau pimpinan kampus menugaskan mahasiswa itu tidak perlu kemana-mana, menugasnya di kampung halamannya masing-masing. Di sisi lain, bagi KPU, kami juga tidak banyak kerepotan mengurusi mahasiswa pindah milih, misalkan anak-anak Jakarta yang kuliah di Jogja, kuliah di Malang, kuliah di luar Jakarta, itu kemudian kalau jadi petugas KPPS, saya cukup di Jakarta saja misalkan, atau tidak perlu kemana-mana. Dan saya sudah minta kepada rektor-rektor itu bahwa untuk memberikan nilai bukan sekedar SKS-nya atau bobot penugasannya itu sepanjang durasi tugas menjadi anggota KPPS yang tiga hari itu, tetapi saya sudah minta bahwa bobot hari pemungutan suara itu kalau dikonversi sebagai sebuah penugasan mahasiswa, nilainya misalnya tinggi, karena disitulah peristiwa ekspresi pilihan rakyat pertama kali atau originality dilakukan di TPS. Dan kemudian disitulah suara rakyat diadministrasikan pertama kali. Saya membayangkan kalau anak-anak muda terlibat disitu, terutama yang pendidikan anak-anak kampus, misalkan mahasiswa-mahasiswa, saya membayangkan betapa pemilu kita ke depan itu lebih segar, lebih muda, dan anak-anak muda ikut turut serta menjaga integritas pemilu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang pemilu, kira-kira jurdil apa enggak? Itu saya enggak bisa menjawab sendirian. Harus dijawab bersama-sama. Dan jawabannya tidak pakai kur atau paduan suara, tapi dengan dibuktikan di lapangan. Nah yang terakhir, Mas Eko, Mbak Najwa, saya terbiasa kalau baca media itu begini ya, apa namanya, seringkali media kita itu kecenderungannya kebenaran itu adalah kebenaran pernyataan orang yang dikutip. Misalkan Mbak Najwa wawancara Mas Anis, maka kemudian, dan wawancara sama Mas Burhan, maka kebenaran itu dalam bayangan saya, seolah-olah ditentukan oleh Mas Anis sama Mas Burhan. Nah kalau Mas Burhan ngomong, di luar sedang hujan, Mas Anis ngomong, enggak, di luar tidak hujan. Kesannya kemudian, media yang objektif itu cover both sides, mengutip apa pernyataan Mas Anis dan apa pernyataan Mas Burhan. Kalau saya enggak, jurnalis yang benar itu keluar melihat, di luar hujan beneran apa enggak. Enggak cuma percaya mau hanya Mas Anis, enggak cuma percaya mau hanya Mas Burhan. Nah saya ingin mengajak anak-anak Burhan juga begitu, membaca media itu jangan cuma percaya apa yang ditulis media, cek juga apa yang kita alami. Misalkan begini, soal lingkungan hidup itu enggak kemana-mana. Air yang kita buat untuk mandi, untuk minum bersih apa enggak? Kalau enggak dan kita minum masih beli, berarti problem menurut saya. Dulu waktu saya masih kecil mandi di sungai, airnya jernih. Mau kemasukan air berapapun bersih. Tapi sekarang untuk minum saja harus beli air mineral. Karena enggak yakin air-air tanah kita itu masih bersih dan tidak terkontaminasi. Jadi enggak usah kemana-mana. Apa yang kita mau rumuskan itu apa yang kita rasakan dan apa yang kita hadapi. Sekolah masuk perguruan tinggi mahal enggak? Terjangkau enggak? Kalau enggak terjangkau, berarti kan problem. Masa depan kita untuk makan bangku, kuliahan menjadi sangat terbatas. Nah itu yang harus kita rumuskan dan kita sampaikan. Karena aktor politik dalam demokrasi kita sekarang ini, terutama demokrasi elektoral, aktor utamanya adalah partai politik. Dan disitulah kita akan sampaikan pesan-pesan orang muda, supaya kemudian siapa yang akan dijadikan calon, dan apa yang akan dijadikan kebijakan para calon kalau terpilih, itu bisa disampaikan. Demikian mas. Baik, makasih mas asib. Mbak Natsua, Mbak Nana, silakan. Yang pertama mungkin saya berharap statement terakhir dari Pak Ketua KPU, itu bukan mengajak orang tidak percaya media ya, Pak Ketua KPU. Tidak, karena justru menurut saya itu pentingnya dan pembedanya. Tahu mana media yang memang bisa dipercaya, yang melakukan fungsinya dengan semestinya, melakukan verifikasi, dan juga yang kerap melakukan investigasi, teman-teman. Itu yang saya maksud, Pak. Terima kasih, Pak. Karena itu kuncinya, investigasi. Dan menurut saya media yang rajin rutin melakukan investigasi, adalah media yang akan bisa membantu publik, dan juga membantu negara sebetulnya, membantu kekuasaan, untuk bisa transparan, karena kita akan memaksa batas limitasi apa yang tidak boleh diketahui orang. Batasnya kita push terus, teman-teman. Karena defaultnya, kekuasaan itu, defaultnya menurut saya, adalah keinginan untuk menutupi. Apapun motivasinya, apakah belum tentu motivasinya buruk, mungkin karena belum siap, kebijakannya belum ini, oh takut masyarakatnya nanti terprovokasi, atau apapun. Defaultnya menutupi-nutupi. Dan media yang rajin, mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Memaksa pemerintah, negara, dan kekuasaan untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan. Media yang rutin melakukan itu, membantu publik, dan juga membantu kekuasaan, dan membantu demokrasi. Dan kalau saya bilang kekuasaan, teman-teman, itu belum tentu artinya hanya eksekutif loh. Kekuasaan yudikatif, legislatif, dan juga kekuasaan, dalam arti orang-orang yang memiliki akses modal, dan punya akses luar biasa, terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi strategis kita. Itu juga kekuasaan kan? Dan terkadang kekuasaan itu juga dimiliki oleh sesama warga. Kadang kebebasan kita tuh dirongrong, bukan hanya oleh kekuasaan dengan definisi besar tadi, tapi juga oleh sesama warga. Jadi sekali lagi, mari definisikan kekuasaan secara luas, tapi yang betul-betul harus diwaspadai adalah, kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketika tidak ada lagi suara oposisi, ketika semuanya menjadi satu, dan disitulah pentingnya pers sebagai penyeimbang, ketika kekuasaannya hanya ada pada kelompok-kelompok tertentu, dengan alasan apapun, demi bangsa dan negara misalnya. Jadi mari waspadai itu. Aku mau jawab singkat soal yang anak muda. Sejak dulu saya selalu percaya anak muda peduli politik kok, dan saya selalu bilang saya akan berdebat tujuh hari, tujuh malam pada orang-orang yang bilang anak muda kita apolitis. Karena kalau gitu saya gak akan mungkin bikin narasi, narasi gak akan mungkin bikin gerakan Indonesia butuh anak muda, karena kita percaya anak muda peduli, karena kita percaya negeri ini perlu dikelola dan diperjuangkan oleh anak-anak muda. Cuma kuncinya sekarang bagaimana menjernihkan pandangan anak muda soal politik, dan juga bagaimana melihat aktivitas politik anak muda. Kalau ada suatu kejanggalan, DDD ini anak-anak muda, emang ada gitu yang ke DPR ngadu ke DPR? Atau datang ke kantor partai politik ngadu? Enggak kan? Bikin petisi di change.org kan? Itu pilihan rasional yang dilakukan oleh anak muda untuk menyuarakan kegelisahannya. Ketika melihat ada ketidakadilan dan korban terugikan, biasanya orang-orang kecil. Apa yang kita lakukan? Kita ke kitabisa.com, crowdfunding, gotong royong, patungan, itu kan yang dilakukan. Dan itu tindakan politik teman-teman. Sekarang ini problemnya, anak-anak muda melihat politik adalah kumpulan drama elit yang memuakkan. Orang-orang tua yang berantem sendiri, entah tentang apa, dan terkadang apa yang dibicarakannya bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikannya sebelumnya. Berakhir dengan kesiasiaan, korupsi, masuk buwi, walaupun dapat diskon hukuman, jadi pasti keluarnya cepat. Itu persepsi anak muda atas politik hari-hari ini. Dan itu problemnya ketika anak muda melihat politik sebagai satu kejahatan yang terlembagakan dan termaklumkan. persepsi itu yang harus kita ubah tentang politik. Karena politik itu kan rangkaian kebijakan publik. Itu artinya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Apa yang diprioritaskan? Siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang menanggung beban? Apa yang menjadi keseharian warga? Bagaimana pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa turut campur dalam berbagai keputusan atau kebijakan publik? Itu yang namanya politik dan itu yang harus kita usahakan. Dan KPU, saya tadi nyambung apa yang tadi saya bicarakan dengan Mas Burhanmu tadi. KPU harus bisa menjawab tantangan ini. Gaya anak muda beda. Dan mohon maaf kepada KPU-KPU sebelumnya. Terkadang yang lebih diperhatikan adalah peserta pemilunya. Kita pemilih gak diperhatikan. Karenanya kalau bikin debat ya mohon maaf debatnya tidak lebih seperti arisan. Debatnya seolah-olah menghindar nih orang gak boleh berantem. Harus menjaga kesatuan, keutuhan. Padahal realnya sehari-hari kampanyenya selalu gontok-gontokan. Jadi mari menyesuaikan diri. Penyelenggaranya menyesuaikan diri. Medianya keras mengingatkan. Dan publiknya selalu menuntut lebih terutama anak-anak mudanya. Mas Anis sudah megang mic. Satu menit Mas Anis. Megang mic satu menit silahkan. Dan itu artinya objektifitas dimunculkan. Ketika yang digandakan adalah yang rame dibicarakan, maka belum tentu yang rame dibicarakan itu yang penting untuk masyarakat besar. Nah saya khawatir bila sekarang ini kita belanja topik untuk dibahas di media dari sosial media. Sementara yang dibicarakan di sosial media belum tentu urusan yang mendasar untuk kita. Jadi kalau saya boleh usul, bagaimana mengubah ini semua yang dikatakan tadi persepsi yang negatif tentang politik, itu justru dengan kita lebih sering menunjukkan balance. Bukan hanya yang problematik, tapi yang non-problematik itu diberi ruang. Kita ini seperti di sekolah-sekolah, guru ini kalau masuk kelas tanya gini, dia sebut nama, yang sebut nama siapa? Anak yang suka nakal tuh. Anak-anak yang berprestasi gak disebut namanya. Yang disebut namanya adalah yang bermasalah. Saya pernah mengalami mas, di kampus saya tanya. Nanti kalau selesai kuliah, mau apa? Mau bisnis. Saya tanya gak mau masuk politik? Enggak pak. Kenapa gak mau politik? Politik itu kotor pak. Terus saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Kan ini bukan soal sektor, ini soal cara mengerjakan. Baik di bisnis maupun politik bisa terjadi. Nah bila yang berbisnis dengan bersih itu tidak digaungkan, bila mereka yang berpolitik dengan benar itu tidak digaungkan, maka persepsi kita tentang politik akan selalu buruk. Dan ini yang harus diubah. Baik. Kita beri aplaus untuk keempat narasumber kita. Terima kasih Pak Mas Burhanuddin Mutadi, Mas Anies Baswedan, Mas Hasimashari, dan Mbak Nana telah hadir di sesi Indonesia Millenial NGNC Summit yang kedua ini. Dan saya akhiri diskusi kita pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua. Semoga apa yang dibahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Kini saya kembalikan acara selanjutnya kepada MC. Kini saya kembalikan acara selanjutnya kepada MC. Sampai jumpa di video selanjutnya kepada MC.